Hai assalamualaikum teman-teman gagal kita ini hari ke-26 hari ke-26 serangan saya ke Gaza atau 27 saya jadi enggak terlalu fokus lagi saya sejak tadi pagi kita sudah gerak ke Bordorava untuk proses evakuasi tapi ternyata belum berhasil nama saya sudah masuk dalam list untuk yang di belakang keluar tapi anak-anak saya malah nggak dimasukin betul mereka juga punya keluarga negara Indonesia istri saya juga nggak dimasukin dan itu bukan cuma saya sendiri banyak warga asing di Gaza ini yang memang saya rasa ada kesengajaan jadi mereka memasukkan nama-nama para warga asing ini ke dalam satu list ya yang boleh keluar lewat border rafah tapi sengaja jadi banyak yang kasus kayak saya nih nama saya ada di list tapi anak saya nggak ada ada juga nama anaknya di list tapi nama orangnya nggak ada set ring lihat ada tiga warga Indonesia eh tiga warga Gaza yang punya keluarga orang negara Amerika tiga-tiga nya namanya ada di list tapi ibunya nggak ada ibunya namanya nggak ada di list ya dan Bang Onim sudah keluar Alhamdulillah sama keluarganya semuanya ada di list nama Bang Onim istri ya makanan anaknya semuanya ada di list dan saya nih sudah nunggu dari pagi dari jam sembilan sampai sekarang jam jam setengah empat sore berjam-jam saya nunggu di border rafah ya dengan harapan bisa keluar tapi ternyata nggak bisa saya terus intens komunikasi dengan KBRI dan Kemenlu mereka juga mengusahakan agar saya bisa keluar tapi ya apa daya ternyata kita masih tertolak jadi kita harus bersabar menunggu kesempatan lain doakan ya ini yang terbaik pasti ya yang terbaik dari Allah Ta'ala Allah punya rencana ya semua ada hikmahnya gitu kan kita hanya bisa pasrah menerima keputusan ini nggak perlu ada banyak penyesalan ya semua ya kita hadapi secara biasa saja besok sih kalau kita ngikutin jadwal normal besok ini hari Jumat Sabtu ini Jumat Sabtu border rafah ini dia tutup-tutup tapi nggak tahu nih kalau kondisi dorot seperti ini semoga besok buka kalau besok buka dan kita bisa keluar itu Alhamdulillah yang pasti kondisi di Gaza ini semakin brutal semakin parah eh ternyata kecaman dan kutukan dunia seruan-seruan PBB resolusi PBB ini sama sekali tidak di tidak di indahkan sama sekali oleh penjajah ini ya setelah mereka sempat melakukan pembantaian di Rumah Sakit Mial Medani Rumah Sakit Ahli Baptis semua dunia mengutuk keren bakal mengurang gitu kan keren-keren bakal meredah merendah gitu ya serangan eh semakin parah kemarin pembantaian terbaru di Jabalia di wilayah pemukiman padat penduduk Jabalia dan di wilayah Faluja itu sampai seribu seribu korbannya seribu itu antara yang meninggal dan yang terluka dan juga yang hilang yang masih terjebak di bawah runtuhan jadi untuk bayangkan coba sama sekali nggak ada penyesalan gitu loh ya alasan mereka ya mereka menargetar pejuang tapi kan yang kita lihat jelas video-videonya ya yang visualnya itu anak-anak dan wanita luar biasa coba betapa manusia dunia hari ini bener-bener terbelenggu tangannya nggak ada yang bisa berbuat apa-apa ya semena-mena dan ya sekarang kita kembali ke Gaza kembali ke malam ini kita ya kembali akan tidur ditemani oleh dentuman orkestra redakan sana-sini gitu kan anak-anak saya juga nih Muslim Habib Habib dan buat teman-teman juga nih saya juga saya juga dapat kabar hoax yang katanya mahamadusin terbunuh ada kabar duka katanya mahamadusin ini sudah meninggal dan ya itu tersebar sana-sini di berbagai platform platform media sosial dan disini saya ingin jelaskan juga Alhamdulillah saya masih hidup sampai sekarang hari hari Kamis tanggal 2 November saya masih Alhamdulillah masih hidup dan ya belum mendapatkan kemuliaan syahid ya saya menanggapi video itu ya saya juga nggak nggak marah ya mungkin itu doa kalaupun syahadah atau syahid adalah jalan saya menutup kehidupan di dunia ini ya itu sebuah kemuliaan gitu kan kemuliaan bagi kita seorang Muslim itulah jihad Nasrun awistijhad menang pasir membebas betul maqdis merdeka itu adalah kemenangan buat kita dan walaupun kita harus terbunuh dalam usaha kita dalam uji coba kita ke arah sana ke arah perjuangan ini walaupun kita harus terbunuh syahid itu juga sebuah kemenangan ya itulah akhidah yang harus kita semua tanamkan ya itu jadi nggak ada saya kalah dalam perjuangan ini kita merdeka kita bebas kita menang kita terbunuh pun itu sebuah kemenangan ya teman-teman saya sudah sampai nih kembali ke kembali ke kanyunis jorkeza bagian selatan sampai jumpa di vlog selanjutnya doakan sekali lagi yang terbaik untuk kami semua ya teman-teman saya juga nih tanggung lah udah terlanjutin video ya saya lengkapin aja deh video hari ini dengan update terbaru terbaru seputar pertempuran darat yang masih terjadi sangat sangat eh ya Allah parah nih dua akun whatsapp saya nggak bisa digunakan tulisannya tuh tulisannya ini this account is not allowed to use whatsapp whatsapp chat are still on the device jadi saya punya dua punya dua nih HP nih dua-duanya nggak bisa dipakai buat whatsapp nggak tahu nih ini baru pertama kali terjadi sama saya kok bisa ya ya jadi akun instagram saya dihapus sebelumnya saya juga punya akun instagram yang cadul tuh yang sudah 600 ribu follower itu juga dihapus juga udah lama banget itu sekitar dua tahun lalu dihapus dan saya bikin baru lagi mahmat almakdisi dihapus juga sepunggu yang lalu dan sekarang dua whatsapp saya nggak bisa digunakan ya dan sekarang saya terjebak di Gaza nggak bisa kembali ya nggak apa-apa teman-teman saya mau update juga dalam empat hari terakhir serangan darat ini memang sudah banyak rilis video keluar terutama dari jurubicara para pejuang yang menjelaskan bahwa banyak sudah puluhan sudah puluhan tentara Zionis ini terbunuh ya terbantai dibantai total di perbatasan tapi yang baru diakui oleh pihak musuh ini sekitar empat belas kemarin ya kemarin itu update terakhir empat belas hari ini juga sudah banyak sudah banyak sekali dari tank-tank yang hancur ya bukan hanya tank tapi juga kendaraan militer kayak penter ya anamir namanya anamir juga sudah banyak yang hancur dan juga bentar 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 dan juga kalau kita melihat di akun-akun medsos itu banyak video-video yang dirilis oleh para pejuang memperlihatkan bagaimana segerombolan tentara tentara Israel yang lagi berkumpul di perbatasan itu dijatuhi bom baik itu bom namanya itu bom dari kayak semacam drone gitu ya jadi bomnya turun secara vertikal gitu kan ada juga bom dari rpg rpg tapi mereka namanya itu apa ya cornet yasin 105 ingat nih ini senjata andalan para pejuang Gaza hari ini yang yang sekarang lagi banyak berhasil membantai para tentara Israel di perbatasan itu namanya yasin 105 itu keren banget itu nembak ke tank baja itu tepat banyak sekali yang tepat kena tank baja itu juga kena kendaraan militer Israel juga ya karena sebetulnya kenapa bisa setepat itu kalau kita lihat videonya teman-teman saya gak perlu posting videonya di sini ya karena pasti akan di take down videonya atau cek aja lah cari itu apa di medsos aljazeera mubashir ya di instagram itu banyak aljazeera mubashir atau aljazeera langsung live itu itu ada instagramnya atau bisa cek di situ video-video rilis dari para pejuang itu dia tak tayangin jadi banyak video kita lihat para pejuang ini keluar dari terowongan cis nembak jauh tanknya tapi kena tepat gitu loh itulah refleksi dari ayat wama roma ita id roma ita walaikinallah roma bukan kalian yang menembak ketika kalian menembak tapi sungguhnya Allah yang menembak Masya Allah keren banget intinya sudah kalau dari perkataan jubirnya kosan atau jubirnya jihad islami itu sudah puluhan yang tewas baik itu dari tentara pasukan darat Israel maupun dari Marine Marine itu pasukan khusus unit khusus unit spesialnya Amerika yang memang ditugaskan untuk misi-misi di luar negeri Marine itu ya itu katanya sih pasukan terbaik itu kan di Amerika dan seluruh dunia tapi banyak sudah banyak pasukan Marine yang terbunuh cuman memang belum dirilis datanya kalian tunggu aja nanti akan dirilis pasti oleh para pejuang bahkan sekitar seminggu lalu ya hari pertama ketika serangan darat dimulai itu pimpinan komandan tertinggi pasukan Marine yang masuk ke Gaza itu sudah luka parah dan itu sudah dikonfirmasi oleh media-media Israel itu bukan itu gak perlu lagi antum bahkan pihak Israel itu sudah mengkonfirmasi bahwa pimpinan Marine yang masuk ke Gaza sudah luka parah banyak sekali kerugian bahkan istilah satu rilisnya Abu Hamzah Abu Hamzah ini jubirnya Brigade Al-Quds kemarin itu kita lihat videonya dia berilis dia bilang apa saya challenge saya menantang militer Israel ini bicara jujur tentang kerugian yang mereka dapatkan yang melanda mereka dalam pertempuran hari ini baik itu di di Beit Hanun atau di perbatasan timur Tufah Shijaya dia bilang saya tantang kalau mereka berani jujur bicara tentang kerugian mereka karena kalau itu mereka jujur kalau mereka berani jujur dijamin 100% pemerintah Zionis ini akan hancur akan runtuh akan collapse jadi banyak desas-desus ya tapi ini belum bisa dikonfirmasi ya ada yang mengatakan bahwa ada puluhan tentara Marine yang terbunuh dan puluhan lagi ditawan gitu kan ada juga yang mengatakan para pejuang Gaza ini berhasil menjebak ya sekitar 50 tentara masuk ke dalam satu gedung dan gedung itu dibombardir oleh para pejuang ya tapi ini masih desas-desus ya kita tunggu aja terus ke ininya release resimnya yang pasti perkataan Abu Hamzi ini senada dengan rilisnya dari Kementerian Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa hari ini kami mencapai kesuksesan tapi kami membayar harus membayar harga yang sangat mahal dia bilang gitu nah di dalam radek selain dia bilang apa setiap perang itu ada harganya dan hari ini kami harga yang kami bayar ini sangat-sangat besar tapi kita belum dikasih belum dikasih detailnya nah harga apa yang dimaksud gitu kan yang pasti kalau sudah sampai pada tahapan kalau itu dibongkar dan pemerintah itu akan kolet itu artinya sudah kerugiannya besar sekali ya gitu teman-teman artinya para pejuang sejauh ini Alhamdulillah berhasil menjalankan tugasnya menjaga Gaza ya dengan sangat bagus sekali sejak serangan darat dimulai dan ini sekali lagi membuktikan bahwa memang target target serangan para pejuang ini ya tentara bukan sipil saya tantang orang-orang yang selama ini memfitnah para pejuang bahwa mereka membunuh anak-anak satu aja video anak Israel yang mati ditembak atau satu wanita yang jelas wanita itu bukan wanita yang wajib militer atau wanita sipil biasa dibunuh nggak mungkin ada yang ada malah sudah sekitar 50 petawanan sipil Israel di Gaza ini yang tewas dibunuh oleh jet-jet tempur Israel sendiri sekali lagi sudah lebih dari 50 itu sudah rilis resmi dari para pejuang di Gaza ya teman-teman makanya 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 teman-teman jangan kaget ketika melihat serangan-serangan semakin brutal Israel ke para pemukim warga ya para sipil di Gaza sampai kemarin ya di Jabalia kemudian hari ini di Burj ini puluhan nih teman-teman terjadi lagi kalian jangan kaget itu semua bentuk frustasi mereka bentuk depresi mereka karena mereka banyak terbunuh di wilayah perbatasan tetapi mereka banyak yang mati jadi mereka melampiaskannya ke warga sipil ya itu dia teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum